selamat datang kembali di channel Edi Bene, channelnya Gansusei dan X Semagang oke, di konten kali ini, seperti yang di judul, aku akan ngasih tau ke teman-teman perkembangan soal IM Japan nah, mungkin banyak sekali yang berpikiran, kapan sih jadwal seleksi IM Japan di tahun 2022? karena, seperti yang teman-teman ketahui, kemarin jadwalnya tertunda lantaran Omicron yang menyebar di Jepang dan Jepang tutup mulai November kemarin padahal sebelumnya sudah ada tes, yaitu di Ponpes, Gedongan Cirebon dan di Malang, di Senagar, Surabaya, di Malang, terus juga tes di Jumbang yang terakhir kemarin terus, untuk saat ini memang akan aku beritahu ke teman-teman untuk jadwal ulangnya memang belum ada pemberitahuan secara resmi memang belum ada, tapi kemungkinan dalam waktu dekat akan ada tes jadi, teman-teman bersabar yang menanti tes IM Japan kenapa aku menyampaikan hal tersebut? karena IM Japan sekarang sudah mulai melakukan pergerakan yang positif seperti yang aku infokan kemarin, bahwa untuk angkatan 321 dan 322 akan segera diberangkatkan mereka diberikan pelatihan selama 2 minggu mulai hari ini untuk mempersiapkan diri pemberangkatan di tanggal 23 Maret nanti untuk angkatan awal 321 dan 322, mereka akan segera diberangkatkan terus, kemarin aku juga dapat informasi bahwa untuk tes seleksi yang di Jumbang kemarin dan hasil MCU-nya sudah keluar, ada beberapa ratus orang yang keterima yang fit dan 5 orang unfit ya kalau unfit ya otomatis gagal MCU terus, langkah selanjutnya, mereka yang tes Jumbang akan menghadapi tes Kakunin nah, tes Kakunin ini masih belum ada jadwal resminya juga ya nanti keluar lebih paling cepat ya 2 bulan dari sekarang atau bahkan bisa lebih karena melihat kondisinya yang seperti ini nah, maka dari itu, dari beberapa pergerakan tadi maka bisa dipastikan akan segera ada jadwal tes jadi buat teman-teman adik-adik yang di LBK maupun yang tidak di LBK yang lagi menanti tes seleksi yang ucapkan ya tetap bersabar tetap latih ketahuan fisik kalian, matematika kalian untuk menghadapi tes nanti ya kemungkinan nanti setelah lebaran akan ada tes ya jadi teman-teman tetap bersabar dalam waktu yang singkat ini kalian bisa lakukan untuk latihan ya gitu ya ya, jadi itu aja yang ingin aku sampaikan di inti video kali ini aku cuma menyampaikan bahwa pihak ITM JAPAN sudah melakukan pergerakan yang positif ya, jadi teman-teman tetap bersabar penantian kalian pasti akan membuahkan hasil oke, untuk yang aku sampaikan hari ini cukup sampai disini aja karena masih belum ada informasi resmi seputarang kapan tesnya akan dilaksanakan kalau ada tesnya pasti akan aku update di channel ID PANI jadi tetap pantengin channel ID PANI subscribe nyalakan notifikasinya oke, harikato gusemasta ciamatane sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax